Bang Afet, tapi kalau melihat perusahaan robot trading sendiri, ini memang juga digerakkan oleh orang-orang tertentu, dalam arti kan kita tahu di masa-masalah yang sebelumnya, banyak masyarakat yang sudah mencoba daminya, cuantinya tinggi nih, banyak nih, segala macam. Tapi saat dia invest, ternyata tidak ada keuntungan yang dapatkan. Nah, sebelum menginvestasikan dana kita di sebuah robot trading dan lain sebagainya, biasanya apa sih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat? Apakah juga sudah ada hitam di atas putih di situ, yang memang cukup jelas begitu mengatakan resiko-resiko yang akan didapatkan oleh masyarakatnya seperti apa? Ya, pertama proses awal yang mendasar tadi, karena memang ini ada dua nih, bicara masalah ilegal dan non-ilegal. Untuk hal ini memang ada tiga poin yang menurut saya sangat penting, yang sangat harus menjadi concern masyarakat. Yang pertama bicara masalah tadi, perusahaan penyelenggaranya memang apakah ilegal atau ilegal? Ini tinggal dua, Kementerian Perdagangan, bawahnya Bapeti atau OJK. Yang kedua tadi, bicara masalah iming-iming. Jadi kalau memang sudah nggak make sense, itu juga perlu hati-hati. Yang ketiga juga, ketika dalam proses penawaran, ketika masyarakat ditawarkan ini, lihat seberapa besar porsi informasi yang disampaikan. Kalau kebanyakan bicara menjanjikan, ada kata, ini kita tetap deh 10% per bulan. Udah, itu udah bisa dibilang, udah salah. Jadi tiga hal itu. Nah, yang berikutnya, kalau bicara dia sudah legal, ketika ditawarin untuk produk trading tadi, pahamin dulu ini resikonya sebesar apa, apakah cocok dengan diri dia. Sekali lagi, dalam proses trading yang ilegal juga untuk produk-produk berusaha berjangka, itu juga kita tidak, penyelenggara tidak bisa menjanjikan keuntungan. Kadang-kadang kan masyarakat terkuncinya atau tergiurnya ketika dia bilang, ini bisa fix lho, bu, 3% per bulan. Yang kayak gitu-kayak gitu, yang kadang-kadang membuat masyarakat menjadi, ketika dia berpikir tadi, sudah hati-hati, tapi tergiur juga.